Terima kasih. 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 Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya boleh di-mute dulu ya, agar seminarnya dapat berjalan dengan lancar dan jelas. Selamat datang semuanya di Seminar Online Contribution of Education Indonesia pada malam ini dengan tema pendidikan dan eksistensi dalam dunia seni. Sebelumnya perkenalkan, saya nama saya, saya akan perkenalkan saya, saya akan memperkenalkan saya, saya akan memperkenalkan sedikit pemateri kita, yaitu Kak Diana Navita. Beliau bernama Kak Diana Navita. Beliau bernama Kak Diana Navita, beliau adalah seorang aktivis yang menyukai pariwisata, budaya dan juga suka melakukan bisnis. Kontaknya juga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti pada tahun 2014, menjadi delegasi budaya keempat negara, diantaranya ada Perancis, Swiss, German, dan juga Belanda. Lalu ada MC, yaitu pada saat Disnatalis ISBI atau Institut Semibudaya Indonesia Bandung, yang juga menjadi presenter teaching of Sanggar Ananda Bandung. Lalu ada film layar lebar, yaitu salah satunya 25 hari di Eropa. Lalu ada pagian atau kontes menjadi ambasador, brentel, komsel lup. Lalu ada Mojang Kabupaten Bandung, Kartini Buda, dan juga Wanoja Budaya Jawa Barat. Oke, mungkin itu tadi perkenalan sedikit mengenai narasumber kita pada malam ini. Langsung saja kita masuk ke materi mengenai pendidikan dan eksistensi dalam dunia seni oleh narasumber kita, yaitu Kak Diana Navita. Pada kemarinan, pada sini malam ini, waktu dan tempat saya persilahkan, Kak Diana. Baik, terima kasih untuk Riris. Mungkin ini lebih santai aja ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Mungkin ini dari berbagai, apa yang menginguti webinar dari berbagai daerah, berbagai latar belakang, atau mungkin yang memang khususnya yang dalam ranah kesenian. Yang pertama, yang akan saya bahas mengenai dalam ranah pendidikan dulu ya. Biasanya, orang-orang itu menilai seni hanya sebatas untuk hobi, mengisi waktu luang, mengisi benar-benar kepenatan, karena kesenian ini adalah hal yang menyenangkan. Namun, mohon maaf sebentar. Oke, mohon maaf pada sedikit jangkauan. Namun dalam pendidikan kesenian ini, sebenarnya itu ada jalur-jalurnya. Maksudnya gimana? Dari bidang non-akademisinya ya, banyak sanggar-sanggar. Mau itu sanggar tari, sanggar musik, mau itu dalam segi lukis untuk buat-buat pameran, dan lain sebagainya. Itu banyak. Ada juga komunitasnya. Ada juga sekumpulan-sekumpulan orang yang memang tidak dalam satu yayasan, tidak dalam satu komunitas. Tapi ketika dia bisa mengembangkan keseniannya, tidak menjadikan sesuatu hobi saja untuk berkesenian. Tapi di edukasi, mau itu melalui instansi, oke misalkan dari dinas, dinas pariwisata dan budaya dari kabupatennya, dari kabupaten atau kotanya, atau yang lainnya. Tapi bagaimana kita caranya untuk bisa nge-show off gitu, nge-show off buat ini loh karya saya, ini loh hasil-hasil saya untuk dalam berkesenian. Itu dari segi non-diknya ya gitu. Untuk dalam berkesenian. Ketika kita mempunyai karya, kita bisa mengembangkannya, kita mempunyai potensi, dan kita bergelut dengan orang-orang dalam bidang seni. Alangkah baiknya, alangkah baiknya itu dikoordinir, itu dijadikan suatu karya, atau suatu pertunjukan, atau suatu pameran. Untuk diperlihatkan, ini hal-hal yang berpotensi di tiap daerahnya masing-masing, atau hal-hal yang berpotensi dalam diri. Kalau dalam ranah seni, apalagi seni pertunjukan, itu perlu ditontonkan gitu. Perlu membuat acara gitu. Makanya itu, kenapa dalam ranah seni, untuk mengedukasinya, itu harus di bawah, apa ya, menurut saya sih, harus di dalam naungan-naungan yang memang ada bidangnya. Mau itu dari kementerian, kemendikbud, atau yang tadi saya bilang, Dinas Pariwisata dan Budaya, atau bahkan instansi-instansi lain seperti Balai Pelestarian Nilai Budaya, BPNB. Nah, selanjutnya, untuk dalam ranah atau segi pendidikan, kita dari mulai TK ataupun sampai SMA, belajar untuk mengenai seni dan budaya, tapi tidak terlalu spesifik. Nah, ini, untuk yang memang menyukai seni dan ingin menjadikan profesi, atau memang menjadikan satu apa ya, bidang yang benar-benar ditekuni, saat ini tuh sudah banyak sekolah-sekolah tinggi, institusi, dan lain-lainnya, mau itu negeri ataupun swasta, yang bisa untuk menjadikan wadah untuk para pecinta seni, pelaku seni, penikmat seni, yang memang ingin fokus di bidang itu. Jadi, buat teman-teman yang menyukai seni dan ingin memperdalam seni, please, gitu. Orang-orang seni kan biasanya lebih, apa ya, fleksibel, gitu, untuk lebih open-minded. Karena apa? Jangan menganggap nanti kalau di bidang seni menjadi apa sih, gitu, ke depannya. Jangan salah, loh, banyak sekarang yang di bidang seni yang menjadi profesor, itu dalam segi akademisi, ya. Akademiknya untuk menjadi profesor, mungkin dulu untuk jadi profesor bisa untuk S1, tapi ketentuannya sekarang untuk bisa menjadi profesor di bidang apapun harus melewati S3 dulu, gitu. Nah, berarti dengan ada beberapa yang kita ketahui, mungkin yang teman-teman ada yang sekolah seni mengetahui, mungkin di kampus-kampusnya sudah banyak yang profesor, termasuk saya, lulusan dari ISDI Bandung. Mungkin kalau dulu namanya STSI atau ASDI, sekarang Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Sudah banyak guru besar di kampus saya untuk menjadikan role model bahwa seni itu berpendidikan. Tapi yang dimaksud pendidikan di sini adalah kalau dari secara akademisinya sudah barang tentu untuk sudah ada kampusnya, sudah sampai dokter, sudah bisa menjadi profesor, dan lain sebagainya. Cuma pendidikan seni di sini adalah ketika orang-orang menilai seni dari sudut pandang manapun lah, yang menilai seni adalah hal yang bebas, seni adalah hal yang memang tidak beraturan, abstrak, dan lain-lainnya. Saya memang di bidang seninya, seni pertunjukan, khususnya di seni tari, yang memang genre-genre tari itu banyak ya, saya lebih ke tradisionalnya, bertentangan dengan adat, budaya, ataupun agama, yang namanya seni tidak bisa disatukan, tapi bisa untuk beriringan, tapi bagaimana kita bisa menyikapinya mengenai hal-hal tersebut. Itu mungkin kaitannya lebih ke penelitian-penelitian dalam pendidikan atau edukasi berkesenian. Nah, untuk pendidikan bagaimana kita mengedukasinya, seperti halnya, oke, dari segi fashion. Mungkin yang saya bahas ini mengenai tari. Banyak sekarang orang-orang yang memang beragama Islam atau Muslim yang memang harus menutup auratnya, harus memakai hijab atau kerudung. Tapi dia menyukai seni, apakah harus nari itu harus memakai kerudung atau diperbolehkan untuk memakai kerudung? Nah, itu adalah sesuatu hal yang perlu kita edukasi. Ada beberapa tarian yang memang menjadikan satu pertunjukan atau sebuah tontonan yang memang tidak ada latar belakang khusus tujuannya seperti apa. Kalau hanya untuk sebagai, ini hanya sebagai tontonan dan tidak ada maksud lain, it's okay, ketika kita bisa memantaskan diri untuk saat pertunjukan memakai kerudung, aksesoris, kostum, dan lain-lainnya, itu masih terlihat estetik. Nah, mungkin begitu pun untuk yang senang melukis, membuat patung, dengan genre-genre visual-visual yang memang liar, liar dalam tanda kutip. Mungkin itu juga ada ranah-ranahnya, ada pembahasan-pembahasan lainnya. Dan memang itu secara gambar mempunyai simbol-simbol tertentu, mempunyai arti-arti tertentu. Nah, itu yang perlu kita edukasi mungkin dengan secara seminar, secara penjelasan atau pemaparan, atau memang berupa pamplet, kalau berupa gambar, gitu. Itu sudah termasuk ke dalam edukasi, dalam berkesenian. Namun secara pendidikannya itu yang tadi sudah saya bahas, itu memang sudah ada ranahnya, itu sudah memang ada jalurnya, gitu. Untuk kita berpendidikan seni, tidak lepas hanya untuk di S1 saja, kita bisa melanjutkan S2, mau itu dalam penciptaan karya, dalam bidang apapun berkesenian, ya. Mau itu perfilman, pengkajian penelitian tari, penciptaan karya tari, ataupun yang lain-lain, ya. Nah, untuk S3-nya pun banyak, untuk yang lebih ke antropologi budaya, dan lain hal sebagainya, itu kalian bisa mengetahui sekarang, zamannya sudah modern, apalagi saat-saat corona seperti ini, semuanya berubah menjadi digital. Untuk seminar-seminar pun, sampai yang seperti saat ini dilakukan, itu adanya webinar, mungkin bisa dibilang jadi dipermudah, atau bahkan mempersulit. Tapi bagaimana kita menyikapinya, atau menanggapinya, gitu. Nah, mengenai eksistensi, eksistensi dalam berkesenian, mungkin patut diakui, ya. Untuk orang-orang seni, atau pekerja seni, ataupun pelaku, penikmat, pecinta seni, bahwa kalau kita nggak update, kita nggak show off, kita nggak akan dikenal, gitu. Pun iya, kita misalkan penikmat seni, gitu. Ya, kalau kita tidak mendengarkan lagu-lagu yang terbaru, pun iya, misalkan jendrenya, saya senangnya yang klasik, yang old, gitu. Lebih enak lagu-lagu yang dulu, gitu. Tapi, dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan jendre-jendre, yang menyesuaikan dengan selera-selera orang yang khususnya di Indonesia, gitu. Kalau kita nggak update, ya, kita nggak tahu, apa ya, kalau di orang seni, nggak harus tabu untuk hal apapun itu. Pun iya tidak disukai, ya memang kita setidaknya mengenal atau mengetahui. Begitupun jendre-jendre tari. Walaupun saya di bidang pesenian tradisi, Tapi, kita pun harus bergerak untuk, Oh, Kipop tuh seperti ini. Oh, gerak-geraknya balet tuh seperti ini, gitu. Nah, itu kan artinya belajar. Artinya kita mengedukasi diri kita sendiri. Apa ya, kalau membahasnya dari segi pendidikan, sebenarnya sangat luas. Pendidikan banyak juga cara-caranya, step by step-nya. Bisa juga tiap orang memiliki caranya tersendiri untuk mengedukasi diri sendiri. Terlepas dari segi akademisi, gitu. Karena orang seni itu memiliki apa ya? Imajinasi yang tinggi. Dan itu kadang memang mut-mutan. Kayak, saya bisa menciptakan karya ketika saya harus di tempat suasana yang hening, di tempat suasana yang sepi, di tempat suasana yang... Ada juga yang memang karakter orang ketika ingin membuat karya. Saya ingin membuat karya, tapi saya harus ada inspirasi ketika kita ada di suasana yang ramai, gitu. Itu artinya mengedukasi diri, gitu. Gimana sih caranya untuk kita bisa menciptakan suatu karya? Bisa menciptakan sesuatu hal yang baru, yang sesuai dengan potensi diri kita? Untuk bisa diperlihatkan mungkin PR-PR-nya, untuk yang mengenai eksistensi, gitu. Yang namanya eksistensi itu lebih kepada sampai sejauh mana sih kita dikenal orang, sampai sejauh mana sih karya-karya kita diciptakan perkembangannya kayak gimana dari tiap tahun ke tahunnya, pasu ke pasunya. Ataupun memang di sini ada yang guru. Dalam ranah guru pun, ya di bidang keseni budaya, itu pasti ada aja untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, mengedukasi kepada anak-anaknya. Oh, kesenian yang lagi hits atau populer saat ini adalah misalkan, ini Korea nih ya, karena ada drama Korea, gitu. Tapi bagaimana sih gurunya mengedukasi untuk anak-anaknya masih tetap dengan korea nih pakaiannya seksi. Tapi gimana caranya? Ini mau ditampilkan secara di ranah sekolah, misalkan. Itu untuk masalah pakaian, untuk masalah gerak, itu bisa diarahkan. Oh, yang ini kayaknya terlalu vulgar. Kalian bisa ubah gerakan lain yang memang tidak terlalu vulgar, tapi memang masih kipop banget nih. Pakaian nggak harus seksi kok, gitu. Nggak harus memperlihatkan paha, dada, atau usar, mohon maaf. Itu lebih ke estetika saja. Nah, itu mungkin gimana caranya guru-guru mengajarkan kepada anak-anaknya, mengarahkan kepada anak-anaknya, mengedukasi bahwa seni yang bebas, tapi harus sesuai dulu. Di mana tempatnya, gitu. Kayak pertunjukan-pertunjukan adat, misalnya, yang memang lebih banyak aturan, ya. Atau bahkan, misalkan kita datang ke Aceh, atau ke Malaysia, yang memang mayoritasnya muslim. Sedikit bermasalah ketika kita menggunakan pakaian seksi. Tapi ketika menarik, itu kita harus berpikir. Oh, ini yang ditampilkannya, tariannya seperti apa, ya. Atau misalkan pameran seni rupanya, ini masuk nggak kan? Biasanya itu dari setiap pertunjukan, itu ada tema-temanya. Masuk atau nggak, ya, ke dalam tema. Nah, dari setiap pertunjukan, setiap pameran, ataupun cara mengajar, itu menjadikan suatu eksistensi. Eksistensi diri, oh, misalkan dari guru. Oh, bapak atau ibu itu mengajarkannya lebih enak, ya. Anak-anak bisa lebih menerima, ya. Tapi dengan tetap modern. Modern dalam arti, masih dengan kemasan masa kini, tapi cara pengedukasian terhadap ke anak-anak, itu mudah dipahami, bisa diterima, dan bisa dinikmati. Atau misalkan itu dari, misalkan untuk yang pameran. Ketika kita mengikuti pameran, ajang pameran tiap tahun, ya sudah barang tentu, sudah jelas nama kita terpampang nyata, poster-poster mungkin ada di mana-mana, kita pun pasti men-share, atau mungkin lebih baik itu acara-acara yang ajangnya internasional, lebih bergensi. Itu menjadikan satu eksistensi kita untuk dikenal karya-karya kita, terlepas dari, apa ya, karya itu nantinya hasilnya kemana, dikomersilkan atau tidak, atau apa. Tujuan dari eksistensi itu sendiri yang harus kita pikirkan juga. Nah, misalkan kalau dari seni tari. Kalau dari seni tari, ya itu tadi, kita menampilkan tarian-tarian yang memang sesuai pada tempatnya, sesuai pada ranahnya, dan kita memiliki kualitas bergerak yang memang terlihat, oh ini penari profesional gitu. Bukan penari yang memang baru basic, atau ya baru belajar, atau yang bisa dibilang amatir, tapi bisa juga keeksistensian kita mengisi acara, mengikuti acara, mengikuti perlombaan, atau apapun itu, membuat kita menjadi aktif dan dikenal orang. Nah, dalam ranah kesenian ini, entertain lah gitu kan, bisa dibilang ya, entertain bisa dibilang untuk dari beberapa ranah, mungkin yang tadi bahas, yang saya bahas hanya beberapa saja, itu perlu, karena ketika kita memiliki kualitas yang bagus, kita memiliki kemampuan yang bagus, tapi kalau hanya berdiam diri saja, karya kita hanya disimpan saja, atau hanya kepuasan tersendiri, terlepas dari itu ya, dari tujuan, tujuan kita mau seperti apa, atau memang hanya untuk kepuasan diri, hanya untuk diri sendiri saja, atau memang saya orang seni gitu, tapi kan orang melihat, mana nih karyanya gitu, mana nih hasil-hasilnya, sampai mana sih jam terbangnya, itu adalah hal yang penting, mengenai mungkin terlepas dari masalah, mohon maaf, harga komersil, dan lain-lainnya, karena orang-orang seni, khususnya di seni pertunjukan, ketika memiliki kualitas yang bagus, jam terbang yang bagus, mampu untuk mengatasi semua kondisi dalam event, event dalam acara maksudnya gitu, oh, itu menunjukkan keprofesionalan, menunjukkan, apa ya, kualitas diri, kualitas diri secara profesional berkesenian, otomatis kita pasti dihargai, tanpa kita harus, dia ini ngisi acara ya di sini gitu, ketika orang mengetahui jam terbang kita, kualitas kita, orang pasti menghargai, untuk yang dikomersilkan gitu, tanpa harus menawarkan, bu, maaf, bayaran saya minimalnya segini, udah apa ya, orang seni itu mungkin, kalau misalkan tidak MOU gitu, tidak harus untuk diungkapkan lagi seperti itu, karena penilaiannya, itu lebih kepada untuk mengenai eksistensi, mengenai karyanya, usahanya, idenya gitu, lebih kepada menghargai apa yang sudah dia buat, menghargai apa yang sudah dia ciptakan gitu, jadi mengenai pendidikan dan eksistensi dalam ranah kesenian, bidang, benar maaf, maaf ya ada gangguan, mengenai pendidikan dan eksistensi dalam ranah kesenian ini, menurut saya itu adalah hal yang penting, yang apa ya, saling beriringan, yang harus tetap dijaga, karena apa, berkesenian tapi tidak berpendidikan, arahnya mau dibawa kemana gitu, maksudnya apa, ketika kita hanya sebatas hobi, ada juga yang memang karya-karyanya, yang apa ya, terlalu over, terlalu hiperbola gitu, maksudnya gimana, saya berani bilang seperti itu, kebetulan, saya suka jadi juri, untuk dalam ranah tari, ketika karya-karya Jai Pongan, karena saya tinggal di daerah Jawa Barat, khususnya ada di sekitar Bandung, saya mengulas sedikit, bercerita untuk sharing ya, pengalaman dari saya pribadi, kenapa saya bisa menyebutkan seperti itu, ranah Jai Pongan yang memang, dari segi proporsionalnya seperti apa, gerakannya kayak gimana, ketika ada yang membuat karya, itu memang selera, itu memang karakter, tapi ketika tidak sesuai, orang-orang yang memang kritis, itu bisa dipermasalahkan, karena bisa saja itu merusak karya, merusak nama, kok tari Jai Pongan seperti itu ya, kok gerak-geraknya kayak gitu ya, nah makanya itu, pentingnya pendidikan berkesenian, pendidikan seni, untuk kita menciptakan karya, kita membuat karya, ketika kita mengetahui ilmunya, atau kita sesuai dalam ranahnya, kita bisa apa ya, bisa lebih enak, atau bisa apa ya bahasanya itu, bisa lebih sesuai, lebih relevan aja, untuk menciptakan suatu karya, yang tidak menyimpang, nah, kalau untuk mengenai bahasanya, balik lagi mengenai eksistensi, itu yang harus kita jaga, karena kenapa, ketika kita sudah tidak dikenal lagi, yaudah gitu, ya berkesenian itu, memang tidak akan ada habisnya, tapi ketika kita cukup sampai di situ, orang-orang baru pasti, mulai, apa ya, kreatifitas saat ini tuh, benar-benar dituntut keras, dalam kondisi seperti ini, apalagi di orang-orang seni, yang tadinya, hanya dalam, terfokusnya, sebagai misalkan dosen, yang memang sibuk, sebagai rektor, tapi, dalam kondisi pandemik seperti ini, bersaing, bersaing untuk tetap eksis, sekarang musimnya podcast, musimnya youtube, tetap memperlihatkan, tetap memperkenalkan, tetap terlihat gitu, saya tidak diam gitu, saya orang berkesenian gitu, bukan yang memang harus ada kesenian, ada acara, kita baru, kita datang, kita dikenal, pasti kita, apa ya, bukannya, tersaingi, atau terkalahi, oleh orang-orang baru, atau bidang-bidang lain, yang lebih kreatif, namun, itu PR, untuk orang-orang yang berkesenian, untuk menjaga eksistensinya, dalam ranah apapun, sebasarnya, mungkin dari Diana, sharingnya, sampai, di situ dulu aja, mungkin nanti, bisa untuk lebih jauhnya lagi, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, mengenai bahasan pendidikan, dan eksistensi dalam bidang seni ini, Diana kembalikan kepada modulator, terima kasih, ya baik, terima kasih ya kak, atas akhirnya, semoga dapat bermanfaat, dan kita semua, kalau boleh aku simpulin, jadi, seni itu berpendidikan, bukan hanya sekedar hobi, atau berpendidikan, yang itu menghasilkan suatu karya, seperti melalui pameran, pertunjukan untuk ditonton, yang mana akan ditembahkan, dan akan menghasilkan suatu potensi, lalu kalau dari eksistensinya, yaitu sampai sejauh mana, seni itu dikenal oleh orang lain, seperti dalam mengikuti kelombaan, dan yang lainnya, semoga bermanfaat, bagi kita semua ya teman-teman, nah bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh saja langsung melalui rumpet, nanti akan dibahasakan oleh saya, dan akan dijawab langsung oleh kak Diana, silakan teman-teman, mohon maaf kak, itu sudah ada yang bertanya tuh kak, ini sebelumnya kak Diana, ada dari kak Nofrian Mahendra, mbak menurut saya, mbak kalau mau belajar seni dan budaya, ya disanggar tari dan koordinasi, sama dinas pariwisata, minta rekomendasi dari kepala daerah, kalau mau promosi ke dunia sama presiden, ini mungkin kak Diana mau ditanggapin, bentar saya coba pahami dulu, ini arahnya kemana pertanyaannya yang, kayaknya lebih ke saran mungkin ya kak, mungkin kak Diana mau tanggapin, atau lanjut aja, bentar, mbak menurut saya, mbak kalau mau belajar seni dan budaya, mungkin ini komentar untuk saya kali ya, menurut saya, mbak kalau mau belajar seni dan budaya, ya disanggar tari, dan koordinasi sama dinas pariwisata, mungkin ini maksudnya dari Nofrian Mahendra, masukan untuk saya, atau pertanyaan, kayaknya masukan mungkin ya kak, aku lanjut aja ya kak, saya tanggapi aja ya, terima kasih untuk masukannya, mungkin, kalau alurnya seperti itu, tiap orang alurnya berbeda-beda, nah alhamdulillah kebetulan, saya pernah delegasi budaya, ke Eropa, di 2014, ke Perancis, Jerman, Belanda, sempat juga di Asia-nya, di Singapura, dan di Malaysia, nah mungkin, buat kawan-kawan, rekan-rekan, semua yang ada di sini, sedikit sharing juga, untuk mengikuti, apa namanya, mau belajar seni, ya memang betul disanggar, tapi yang saya tadi maksud, untuk yang pendidikan seni itu penting, bukan hanya untuk, mau nari di depan presiden aja, tapi, secara edukasinya, secara tanggung jawabnya, secara profesionalnya, ketika berkesenian itu, memang, pada ranahnya, seperti itu, terlepas dari mau nari, ke keliling dunia, itu memang, ada prosedurnya, ada jalannya, mau itu mengenai relasi, ada di sanggar, ada di kemenpora, saya beberapa kali pergi, ke luar pulau, atau ke luar negeri, bersama kemenpora, ada juga, yang memang, bersama kemen digbut, itu bersama kementerian, itu sudah acara, acara rutin, tiap tahun, itu selalu ada, kegiatannya, cuman, beda-beda, yang diambilnya, dari sanggar mana, gitu, nah, mungkin, itu dari Diana, untuk tanggapan, dari Nofrian, Mahendra, terima kasih, atas sarannya, itu sudah pernah, saya lakukan, pertanyaan selanjutnya, untuk Kak Siti Musa Rokah, bagaimana, cara mengenalkan, anak seni, dalam kegiatan, pembelajaran, selama pandemi, COVID-19, dan bagaimana, cara saya, sebagai calon guru, untuk memilih seni, yang pantas, untuk dikenal oleh anak, terima kasih, Oke, ini untuk, mengedukasi, untuk pendidikan seni, nah, kalau misalkan, sebagai guru, kan itu ada, kurikulumnya ya, itu, ada bukunya, sana-sana, terima kasih, Oke, saya lanjut lagi, menjawab pertanyaan, dari, Siti Musa Rokah, Oke, saya lanjut lagi, nah, ini ada, ada suara yang bocor ya, boleh di mute dulu, teman-teman, maaf, Oke, untuk bagaimana, cara, mengenalkan, mengenalkan anak, seni dalam kegiatan, Oke, secara digital, mungkin itu, kalau menjadi guru, itu memang ada panduannya, ada bukunya, nah, mereka harus memahami dulu, memahami dulu, panduan yang memang, kurikulum, dari sekolahnya, yang diajarkan, nah, bagaimana untuk gurunya, mengajarkan, ya, yang namanya, secara virtual, sekarang pun, untuk yang seni peran, kelas, acting online pun ada, kelas vokal online pun ada, nah, untuk, guru-guru, mungkin, lebih, lebih kreatif lagi, saran-saran dari Diana, karena apa, ketika, pembelajaran online, anak-anak pasti merasa jenuh, tapi, disinilah mungkin, tantangan, untuk para pekerja seni, untuk bagaimana, bisa mengemasnya, lebih kreatif lagi, mau itu secara visualnya, kita memperlihatkan contoh, lalu dipraktekkan, tapi itu secara personal, mungkin itu yang secara, apa ya, daringnya, tapi, lebih efektif, kalau saya itu, lebih banyak praktek, tapi kalau praktek, itu bareng-bareng, untuk lebih kelas daring, itu, pasti, apa ya, crowded, jadi lebih baik, mengirimkan, untuk yang prakteknya, mau itu dalam, olah vokal, mau itu dalam, tari, dalam melukis, itu, membuat video, atau ada, foto-folio, foto, untuk, dari segi, foto-fotonya, gitu, tapi kan anak-anak juga mungkin, butuh bimbingan ya, gimana, gimana caranya, gimana langkah-langkahnya, gimana step-stepnya, itu PR dari guru, mungkin mbaknya yang, bakal, apa ya tadi, calon guru, gitu, untuk mengajarkannya, lebih kreatif lagi, atau, bisa juga, dijadikan, suatu apa ya, kemasannya, kita yang mengerjakan, maksudnya gimana, misalkan, ada, naskah drama, naskah drama, itu perbagian-perbagian, per part-part, siswanya, siapa aja, tapi kita yang menjadikan, satu video lengkap, jadinya, kreatifitasnya, seperti ini, setelah, menjadikan, satu hasil yang menarik, itu bisa menjadi, apa ya, stimulus, stimulus, untuk anak-anak, ini bagus ya, ini menarik ya, apalagi sekarang, anak-anak lebih senangnya, nge-upload ya, nge-upload di sosmed, gitu, jadi, di-in TikTok, atau, yang lain-lainnya, jadi sumber-sumber referensi lain, menurut Diana, itu menjadikan ide, gitu, untuk kita lebih kreatifitas lagi, kepada, untuk mengajarkan ke anak-anak, tadi pertanyaan yang selanjutnya tuh, caranya, sebagai cara, untuk memilih, sorry, ini catnya mana ya, nah ini, tadi mana ya, memilih seni yang pantas, untuk dikenal oleh anak, nah, kalau bagaimana caranya, untuk memilih seni yang pantas, untuk dikenal oleh anak, sebenarnya, kalau dalam ranah pendidikan, itu, apa ya, buku-bukunya banyak, karena pendidikan, untuk pengenalan, seni terhadap anak, itu memang ada sesuai dengan usianya, pengenalan untuk 1 sampai 3 tahun, layaknya, tari-tariannya seperti apa, tingkat kesulitannya bagaimana, terus, lagu-lagu untuk anak-anak, yang disesuaikan dengan usianya, itu sebenarnya mbak, ada bukunya, jadi, mungkin, saran dari Diana, atau jawaban dari Diana, mbaknya lebih baik, mencari informasi, ah, Diana memang tahu, untuk, lagu-lagunya apa, cuman, biar lebih puas lagi, untuk, untuk, menjawab pertanyaan dari ini, yaitu kesimpulan dari Diana, yang harus sesuai dengan usianya, tapi untuk, lagunya apa aja, tariannya apa aja, keseniannya apa aja, itu ada, ada di website, bisa dicari, ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ya. Apa yang membuat Kakak terjun ke dunia seni, apakah dorongan dari orang tua, atau dari teman, atau kemauan diri sendiri? Dari Kak Wahid Kusuma. Baik, terima kasih, pertanyaannya mungkin lebih ke personal, untuk yang membuat saya terjun ke dunia seni, itu sebenarnya, keinginan diri sendiri, namun, didukung juga oleh keluarga, oleh orang tua, yang memang senang, di tanah kesenian, yang akhirnya, atas dukungan, atau dorongan dari keluarga, yang benar-benar sangat men-support, jadinya saya bisa mengembangkan potensi diri saya, dalam ranah seni, makanya, pengalamannya itu tetap dicari, terus kenapa bisa untuk kayak berpengalaman menari kesana-kesini, mungkin terlepas dari yang namanya rezeki, saya tetap berusaha meningkatkan kualitas diri, dan saya menjaga atau mencari relasi. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi ya, Kak. Iya. Dari Kak Pahrul Aji, bagaimana prospek kerja di bidang seni, apakah kita lulus sarjana di bidang seni muda, untuk mencari kerjanya, bagaimana? Prospek di bidang seni, di bidang seni muda, untuk mencari kerjanya. Kalau untuk yang linier, kalau untuk yang linier, mungkin kalau di bidang seni, yang bisa dianya sebutkan itu, bisa jadi guru seni budaya, bisa dikerja sebagai PNS-nya, bisa jadi dosen, dosen di universitas atau sekolah tinggi seni, terus kita bisa join untuk di Dinas Pariwisata dan Budaya, terus kita bisa untuk misalnya jadi pengusaha ya, kita bisa membuat sanggar, terus sanggar musik atau sanggar tari, kita bisa untuk buka penyewaan kostum, terus kita bisa juga ikut kerjasama bersama instansi itu, balai pelestarian nilai budaya. Untuk susah atau enggaknya, kalau pengalaman saya sendiri, itu lebih kepada relasi yang kita bangun, bukan mengenai kedekatan, tapi ketika kita memiliki sumber-sumber informasi, oh kita jalurnya ke sini, kita tracknya ke sini, oh pengen jadi dosen, mengasisten dosen dulu, asisten dosen di dalam ranah kesenian, kita pengen buka usaha, oh kita ngebangun dulu, misalkan bisa buka IO, WO, sebenarnya kalau dalam ranah kesenian banyak, karena mungkin yang saya pelajari pun di seni tari, bukan hanya tari saja, tapi manajemennya, tapi ya manajemennya, saya juga belajar bikin bajunya, jadi sebenarnya kalau dalam ranah seni untuk mencari pekerjaan, banyak kalau memang kita mengetahuinya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Devi Purwita Sari, apakah orang introvert bisa juga terjun ke dalam seni? Kalau bahasannya introvert itu bisa masuk ke dalam ranah seni, bisa saja, karena apa ya, seni lukis, atau seni kriya, itu nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak gerak, gitu. Dia bisa menuangkannya dalam ranah kesenian, menurut pendapat DNA sih, bisa untuk dia menuangkan kreasinya ke dalam gambar, bisa dia membuatnya lebih ke video-video yang kreatif, menjadikan sumber-sumber inspirasi, gitu. Itu sangat bisa sekali, tapi yang kalian harus lebih paham, yang introvert, alangkah lebih baiknya untuk tidak masuk ke dalam ranah seni pertunjukan, yang dimana seni pertunjukan banyak berbicara di depan layar, banyak berbicara misalnya di depan panggung, banyak bergerak, atau yang pokoknya itu yang ditonton, gitu, untuk mungkin orang-orang yang introvert, lebih kepada untuk berkeseniannya, menuangkannya, itu membuat patung, membuat karya-karya, apa ya, ya, apa tadi namanya, lukisan-lukisan, atau yang lainnya, itu bisa. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Nahla Mutiara Rini, tadi sempat melihat profil kakak, banyak sekali ekipmennya, izin bertanya, bagaimana cara kakak untuk memanage waktu, agar tetap berjalan balik, terima kasih kakak. Kalau cara memanage waktunya, dari pengalaman saya sendiri, itu skala prioritas, mana yang saya prioritaskan, itu yang saya jalani, nah, terlepas dari achievement yang saya dapatkan, tidak semudah, atau se, apa ya, oh, udah aja dapet, gitu, nggak, nggak seperti itu lukalikunya juga memang banyak, perjalanannya juga memang banyak, gitu, tapi bagaimana, kita bisa menikapinya, untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, kalau mengenai manage waktunya, ya itu hanya prioritas aja, ketika yang ini yang harus lebih diutamakan, yang lainnya harus ke pending, ya harus bisa mengikhlaskan, seperti itu. Selanjutnya dari Kak Diah, Nah, Nanta, saya mau bertanya, saat ini para seniman sudah diberikan kecepatan untuk tetap berkreatifitas, walaupun sedang dalam kondisi yang tidak seperti biasa, khususnya di seni tarik, bagaimana menurut Kakak mengenai seni pertunjukan virtual? Boleh dijawab, Kak? Buat mengenai apa ya, seni pertunjukan virtual, itu lebih kepada kepuasan diri sih, ketika kita menjadi seorang penari, yang pengen ditonton orang banyak, tapi secara langsung, itu memiliki kepuasan secara tersendiri, namun dalam kondisi seperti ini, banyak dari akunnya Budaya Saya, atau memang dari Kemendikbud, itu memang membuat kegiatan-kegiatan secara virtual, lomba-lomba, dan lainnya. Bahkan, institusi pun, yang memang pertunjukan, yang tadinya mempertimbangkan, banyak hal untuk tetap ingin mengadakan pertunjukan secara langsung, ya, dengan kondisi seperti ini, sangat tidak memungkinkan. Jadi, tanggapan Diana, mengenai seni pertunjukan virtual, ini adalah kreasi baru, inovasi baru, yang dimana kita menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan dengan kondisi, yang saat ini, yang menuntut kita untuk lebih kreatif lagi, dan lebih menggeluti mengenai dunia digital. Seperti itu. Oke, tanya selanjutnya dari Kak Ferdi Antonius. Kak Diana bisa menceritakan tantangan-tantangan dalam bidang seni? Apa sih yang membuat Kak Diana menilih jalur seni? Apa ini bagian dari panggilan jiwa, dan bisa mencapai sebagian yang mendalam dari hati yang mendalam? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya cukup banyak ya. Mungkin ini lebih sharing lagi ya, untuk pengalaman pribadi dari Diana. Kalau tantangan-tantangan di bidang seninya, ya itu ada yang memang bertolak belakang dengan keyakinan, ajaran agama. Terus selanjutnya, apa ya, cibiran-cibiran dalam dunia seni itu apa ya? Sangat pedes. Sangat pedes, maksudnya itu saya maksudkan dengan lebih kejam. Omongan-omongannya itu bukan dengan sindiran-sindiran lingkungan-lingkungan manajemen misalkan ya, atau misalkan yang lain-lain ya. Itu untuk hal sosialisasi seperti biasa. Tapi kalau untuk di ranah seni itu, yang saya alami, apalagi saya di seni tradisi, itu banyak yang percaya tidak percaya, tapi awalnya yang memang saya pun tidak percaya sih. Tapi itu pernah teralami sendiri ketika saya kuliah. Ada yang mohon maaf bahasannya mengenai santet, dukun, dan hal-hal magic seperti itu tuh luar biasa. Ya itu bahasannya percaya, tidak percaya, tapi itu memang terjadi gitu. Malah sempat untuk ada ujian satu angkatan, satu angkatan tuh kurang lebih ada 100 orang, kita ujiannya pencak silat, dan memang di situ kesurupan masal gitu. Hal-hal yang seperti itu menjadi buat saya itu adalah satu tantangan yang memang apa sih hal yang seperti ini, tabu nggak tabu, tapi itu peralami sendiri, terlihat sendiri, dan yang memang harus dihadapi gitu. Bahwa secara normalnya ketika sakit kita ke dokter gitu, secara medisnya seperti ini gitu, tapi tidak bisa dilewatinya dengan secara medis gitu. Itu tuh menjadi tantangan sih buat saya, karena tantangannya gimana kita untuk bisa tetap bersikap apa ya, niatnya baik, tapi ujung-ujungnya dianggapnya niatnya jadi jahat, jadi sosial-sosial yang memang harus tetap dijaga, etikanya, bahasanya, santunnya, relasi, dan lain-lainnya yang ngebuat kita masih tetap di zona aman sih, yang Diana bilang. yang membuat Diana memilih jalur seni. Yang memilih Diana jalur seni itu kesempatan, karena memang pada awalnya Diana tidak menyukai tari jahit pongan, namun, dengan tari jahit pongan lah Diana bisa rezekinya, alhamdulillahnya, bisa keliling dunia gitu, tanpa mengeluarkan uang sepeserpun, aku bisa menikmati indahnya dunia, dan di situ dibayar, di situ bisa menghasilkan apa ya, kenang-kenangan, karena pada saat delegasi budaya itu yang menciptakan satu karya, satu buah film, karena kebetulan ada produsernya yang ikut ke Eropa, jadinya didokumentasikan, difilmkan, dan ditayangkan di seluruh Indonesia, jadi menjadi satu kebanggaan sendiri, jadi kenapa alasan yang nampilnya jalur seni, ya setelah itulah akhirnya berpikir untuk, mungkin tidak cukup sampai di sini saja, yang awalnya saya hanya bisa, hanya bisa menari, belum bisa memahami secara sepenuhnya gitu, oh, saya ambil untuk ke profesionalan tari gitu, bagian panggilan jiwa, dan bisa mencapai kebahagiaan yang mendalam dari hati yang mendalam, ya ini panggilan jiwa atas dasar pemikiran, dan bisa mencapai suatu kebahagiaan, terima kasih, Ferdi, semoga sharingnya bisa bermanfaat, ya, oke, oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Rizkan, bagaimana kita mempopulerkan kembali seni tari daerah, seperti di tempat saya, sudah jarang sekali remaja yang suka dengan seni tari, padahal seni tari tersebut lebih populer di luar negeri daripada di daerah itu sendiri, bagaimana kita mempopulerkan kembali atau membuat supaya remaja 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 milenial sekarang bisa menyumpai kembali seni tari dari daerah tersebut, terima kasih, ya, ini mungkin kasus-kasus yang memang sering terjadi, ya, karena zaman sekarang lebih senengnya, lebih ke ngambilnya ke barat, betul sekali apa yang disebutkan oleh Muhammad Rizkan, karena tarian-tarian daerah, tarian-tarian tradisi lebih dikenal di manca negara ketimbang di daerah kita sendiri, gitu, kenapa? Karena orang sana melihat tari daerah itu kan aneh, unik, jadi lebih dihargai di luar negeri ketimbang di kita, tapi bagaimana caranya untuk kita mengangkat kembali tarian-tarian itu untuk mengajarkan kepada anak-anak di lingkungan sekitar, yang pertama yang pernah Diana lakukan adalah itu, mengkemasnya lebih kreatif lagi, bagaimana caranya untuk anak-anak lebih tertarik, gitu, mungkin itu lebih kepada melihat anak-anak ini sukanya tipenya seperti apa, ini anak-anak suka kalau diajakin cara ajarnya kayak gimana, gitu, apa ya, berpikirnya kalau Diana sendiri lebih bagaimana ya menstimulus mereka untuk tertarik sama tarian-tarian daerah walaupun susah, gitu, tapi dengan misalkan yang punya cita-cita, yang punya keinginan, kita bisa mengiming-iming kalau untuk anak-anak, gitu, bisa juga misalkan menggunakan metode pembelajaran untuk yang ya belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar yang disitulah dimaksudnya anak-anak masih tetap bisa paham dengan materi yang ingin disampaikan, yang kalau yang dari pengalaman Diana sih seperti itu, di sini Diana menyampaikan materi ataupun menjawab pertanyaan apa yang memang sudah pernah Diana lalui pengalaman-pengalaman Diana yang dilalui terlepas dari itu Diana tidak berani ngomong walaupun Diana ada misalkan wawasannya tapi karena tiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda di sini niatnya juga untuk sharing semoga sharingnya dari Diana dari pengalaman Diana Diana bisa bermanfaat mohon maaf Kak Riris moderator waktunya berapa lama lagi? mungkin ini ada beberapa yang masih bertanya masih lumayan banyak mungkin Kakak mau dijawab atau oh iya boleh dengan senang hati kalau masih yang masih banyak yang bertanya terima kasih atas pertanyaannya semampunya saya akan jawab ada dari Kak Adi Adi BN Simpasai izin bertanya kira-kira bagaimana menurut Mbak untuk mengembangkan kesenian daerah ini mungkin seperti tadi ya Kak iya perlu masih dijawab dilanjut aja ya ini dari Kak Nofrian Mahendra ini berupa tanggapan Kak oh iya iya betul betul lain bahasa kerennya eksploran mbak ya baik terima kasih tadi Nofrian Mahendra mungkin yang tadi Diana maksud lebih ke seni apa ya seni kria seni lukis mungkin bisa juga sama-sama mbak bisa juga yang introvert itu lebih ke karya ilmiah jurnalis terima kasih ini selanjutnya ada dari Kak Iwakafi cara memahamkan ke anak bagaimana mengenai kesenian tradisional dimana sekarang anak-anak cenderung ke kesenian modern khususnya di instrument seni musik kalau untuk yang ini untuk alat-alat musik daerah ya berarti lagu-lagu yang Diana ketahui itu kalau kesenian musik apalagi senian musik daerah itu bisa di kolabori 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 aduh ini jadi keceletot gini kolaborasikan dengan apa ya kalau di orang Sunda itu bilangnya keulinan baru daerah-daerah itu ada permainan-permainan memang di daerahnya masing-masing yang bisa dipadupadankan dengan alat-alat musik nah apa namanya untuk memahaminya kalau untuk anak-anak ya ya itu yang tadi sebelumnya Diana Diana sempat sampaikan untuk apa ya belajar sambil bermain kita memainkan alat musik daerah tapi mereka juga sambil apa namanya ada 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 timnya tim yang megang alat musik sama yang mereka kaulinan barudaknya permainan permainan daerahnya itu mungkin kalau untuk anak-anak bisa lebih menarik lagi bisa lebih apa ya bisa lebih tertarik lagi untuk mempelajari musik-musik daerah seperti itu ini ada dua pertanyaan lagi mungkin aku rindah saja ya kak dari kak Putri Syam Kudin kesan kak Diana ikut menjadi pemain film layar lebar dan apa yang diakukan sampai bisa tampil di film layar lebar tersebut mungkin yang Diana jawab itu apa ya yang Diana lakukan yang gak bisa tampil kenapa Diana bisa tampil karena Diana mengikuti kelas acting kurang lebih berarti dari 2010 waktu itu 4 tahun kurang lebih 4 tahun untuk belajar seni peran itu disanggar lalu memang kebetulan yang pemilik sanggarnya salah satu sukradara dan produser juga nah memang jalurnya kenapa ketika ke Eropa itu bisa dijadikan film layar lebar nah karena disananya kurang lebih satu bulan dan menariknya hanya 8 hari sisanya itu memang kosong tapi memang kita dikasih uang transportasi akomodasi makan segala macam nah nah produser ini menyarankan untuk anak-anak sekalian disana didokumentasikan tapi memang dibuat khusus sebelum pemberangkatan memang dibuat skripnya gitu memang benar-benar untuk dijadikan film udah dipersiapkan juga dari segi promosi dan lain-lainnya gitu untuk kesannya sangat luar biasa bahagia gitu karena posisinya pada saat itu masih di bawah usia 17 tahun saya masih SMA yang memang pergi ke luar negeri sendiri maksudnya tanpa tanpa diedampingi oleh orang tua saya bisa alhamdulillah menghasilkan pendapatan gitu yang yang mungkin yang lebih utamanya lebih ke pengalaman disibukan dari segi komersionya gitu itu pengalaman yang memang tidak tidak bisa dibeli dengan apapun namun itu menjadikan satu ajang dimana saya yang harus berpikir setelah ini saya mau apa setelah ini saya bisa apa atau cukup sampai disitu saja ya maka dari itulah mungkin sama ada kaitannya pertanyaan yang sebelumnya kenapa saya memilih jalurnya pada bidang kesenian seperti itu kalau di dalam ranah yang film ini ada dua pertanyaan terakhir mungkin ya kalau aku ringkas ini dari Kak Rahmat dan Kak Cifan Bagaimana mengembangkan seni dan potensi pada diri dimulai dari nol dan juga dalam berlatih menghabiskan waktu berapa sehari berapa dan tipsnya agar mungkin itu pertanyaan terakhir oke untuk ini dari siapa tadi Kak Rahmat oke cara kita mengembangkan seni dan potensi diri kalau untuk cara mengembangkan seni dan kalau dari mengembangkan potensi diri itu sudah jelas-jelas berlatih nah udah gitu dan di sini apakah kita harus meninggalkan orang kita cintai berbulan-bulan atau bertahun-tahun mungkin ini lebih ke pengalaman ya saya coba baca dulu maksudnya dari Rahmat ya tentang seni mungkin eh sorry sudah puasai tapi kami yang ingin pergi ke dunia seni masih ada pengalaman nah bagaimana cara kita mengembangkan seni oke yang kalau misalkan dimulai dari nol yang pertama mengembangkan potensi diri kita harus pengalaman dari Diana kita mengikuti yaitu pelatihan-pelatihan seni workshop seni kita benar-benar apa ya melebarkan sayap untuk dapat relasi terlepas dari relasi yang bisa membawa kita untuk kesana kemari yang maksudnya apa ketika kita memiliki relasi yang memang berpotensi melihat kita memiliki potensi diri kita diajak untuk pergi kemana gitu atau kita menciptakan suatu karya apa gitu ya kalau dari nol benar-benar yang mengembangkan potensi diri kita yang benar-benar harus banyak berlatih harus fokus harus arah tujuannya harus kemana karena yang namanya berlatih untuk dalam berkesenian yang memang diasah contoh halnya memang saya tidak saya menyukai menyanyi tapi menyanyi itu ada yang memang bawa anda dilahir suaranya yang memang yaudah bagus apalagi kalau dilatih makin bagus ada yang memang dia hanya obi nyanyi tapi ketika dilatih ya sebagus-bagusnya yang dilatih gak akan sebagus yang memiliki bakat dari lahir itu yang Diana rasakan sendiri karena saya berusaha keras untuk berlatih untuk bisa apa ya suaranya bisa bagus bisa merdu tapi mungkin karena feelingnya kurang dapat atau memang ranahnya saya yang lebih kuasai itu ditarik gitu makanya itu difokuskan ini kan misalkan seninya banyak macem-macem dari setelah kalian belajar karena memang menyukai atau memang alangkah baiknya kalian memfokuskan dalam satu bidang untuk yang misalkan spesifik spesifiknya apa tapi yang namanya seni orang biasanya melihat semuanya bisa mau itu dalam seni musik atau seni tari olah vokal atau yang lain-lainnya gitu itu orang-orang yang memang tidak dalam ranah seni menganggapnya orang seni itu bisa semua padahal kan tiap orang punya spesifikasi khususnya gitu nah selain dari kita belajar dengan fokus kita juga memang harus memiliki relasi kita harus mengikuti misalkan kalau misal ingin ikutnya sama instansi yang memang kegiatannya ada rutin itu yang memang harus kita cari juga gitu mau itu melalui sanggar-sanggar mau melalui itu komunitas yang benar-benar dianya juga ngerintisnya dari nol dengan segala perjuangan dengan segala apa ya apalagi apa namanya masa-masa waktu itu SMP SMA yang harus sekolah dulu baru les belum lagi mengerjakan tugas itu balik lagi gimana kita memanage waktu lebih terfokus mana yang harus diprioritaskan seperti itu terus ada pertanyaan terakhir dari Kak Siva Nurcia Bani untuk berlatih menari kakak bisa menghadirkan waktu berapa lama sehari bisa berapa jam dan tips agar konsisten oke kalau misalkan kalau saya sendiri untuk di tahap pendidikan jenjang S1 saya menari berarti kurang lebih dari mata kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dilanjut lagi untuk malam tapi itu mempelajari beberapa mata kuliah tarian berarti kalau bisa diakumulatifkan itu jamnya berarti 8 sampai 10 jam untuk dalam satu hari tapi kalau kita mengikuti sanggar bisa hanya untuk 2 jam atau 3 jam aja untuk istirahat untuk bisa-bisa memfokuskannya kalau misalkan sendiri yang berlatih gitu kita bisa untuk fokus dalam satu tarian satu tarian saja ketika kita bisa untuk men-setting badan kita oh ketika nari jepongan adeg-adegnya seperti itu adeg-adeg itu adalah salah satu ragam gerak ya ketika misalkan nari bali agamnya seperti itu bisa men-setting seperti itu yaitu dengan berlatih untuk takaran waktunya sebenarnya bagaimana kemampuan diri kita atau tubuh kita jangan terlalu di-push ketika kita udah nge-push diri udah sampai gak bisa ngafalin gerakan gak bisa ngafalin tarian buat saya itu udah cukup itu yang memang harus istirahat tapi ketika kita masih bersemangat misalkan melebihi waktu pembelajaran kita mau belajar lagi di rumah untuk mengasah kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri itu 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 sangat lebih baik lagi lebih bagus lagi apalagi kalau memang moodnya memang benar-benar senang ketika ketika kalian menari tapi yang namanya tubuh sebagai penari yang memang benar harus dijaga gitu ya baik mungkin di akhir saja ya kak iya iya terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya yang memberikan masukan juga apa namanya mungkin Diana juga di sini apa ya sharing season aja pengalaman yang pernah Diana lalui secara nyata yang benar-benar Diana alami jenjangnya Diana sampai saat ini seperti ini gitu buat teman-teman yang ada di sini ini hanya sebatas sharing untuk masukan-masukannya tadi terima kasih Diana juga di sini masih belajar semoga apa yang Diana sampaikan itu menjadi bermanfaat untuk rekan-rekan teman-teman semua yang ada di sini salam sukses salam bahagia untuk kita semua mohon maaf bila ada salah-salah kata terima kasih selamat malam baik dengan berakhir resesi Q&A tadi maka berakhir pula acara seminar kita pada malam ini mungkin dari Kak Diana ada closing statement terkait materi atau lainnya untuk terkait materi mengenai pendidikan dan eksistensi seni dimana pendidikan dalam berkesenian itu adalah hal yang penting dan diiringi dengan eksistensi dalam berkesenian itu yang harus tetap dijaga dimana pendidikan dan eksistensi seni itu beriringan secara langsung untuk itu tetap dijaga kualitas dalam mengedukasi anak-anaknya atau mengedukasi diri kita sendiri namun tetap juga kita harus eksist dalam ranah kesenian terima kasih oke terima kasih banyak Kak Diana atas ilmu dan sharing hari ini semoga teman-teman dapat bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih juga teman-teman atas partisipasinya pada malam ini semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga berguna untuk depannya sukses juga untuk Kak Diana iya terima kasih banyak sukses untuk semua ya salam selamat malam pamit undur diri ya saya Rizka Rizma Fitriani pamit undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidaknyamanan baik dari saya maupun penitia tetap semangat semua teman-teman salam pendidikan sampai jumpa di semina berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat terima kasih teman-teman teman-teman boleh meninggalkan room untuk informasi lebih lanjut mungkin nanti di grup ya teman-teman nanti di share di grup terima kasih jangan lupa follow instagram COE teman-teman COE underscore Indonesia terima kasih siap-siap teman-teman